saya ingin mengetahui besar arus maksimum kontinu dari modul mosfet kanal P ini menurut penjualnya maksimum 22 ampere assalamualaikum salam sehat bro saya yang membahas modul mosfet kanal P kembali karena kemarin ada yang salah salah pertama yaitu mosfetnya bukan tipe ini salah ini tipe nya IRF5305 dan spesifikasinya kalian lihat karena ini tipe P VDS nya 55 volt maksimum jadi digunakan untuk tegahan maksimum 55 volt RDS 0,06 ohm ID nya 31 ampere hanya ini pada suhu kalau tidak salah 25 derajat sedangkan pada suhu 100 derajat sekitar 22 ampere karena itu di pasaran ditulis MOSFET 22 ampere tapi ini juga belum tentu bro nanti akan kita coba karena saya juga ingin menggunakan ini jadi saya harus tahu dahulu speknya kemudian fungsi optocoupler ini tujuannya agar kalian bisa men-trigger dengan tegangan input mulai dari 5 sampai 12 volt ini tujuannya bila menggunakan input di bawah tegangan yang digunakan yang digunakan MOSFET kadang MOSFET tidak on secara full artinya ada VDS yang mengakibatkan daya pada MOSFET akan bertambah besar paham ya bro penggunaan optocoupler ini bertujuan agar tegangan VGS bila tipe P untuk menonaktifkan MOSFET tegangannya harus sama dengan tegangan yang digunakan jadi aman menggunakan caranya menggunakan optocoupler bila tegangan gate nya sama dengan input kalian bisa langsung dari sini tanpa optocoupler fungsi optocoupler juga sebetulnya sekali lagi fungsi optocoupler ini berfungsi agar tegangan VGS pada saat bila pada tipe P pada saat off mendekati tegangan VCC ini speknya menurut data sheet 20A 22A tapi saya juga tidak yakin jadi kita coba saja yang akan saya terangkan secara umum saja bahwa semua komponen elektronika rata-rata suhunya harus di bawah 85 derajat seperti power supply ini ini juga spesifikasinya pada saat 85 derajat dia akan off otomatis jadi kemungkinan kalau kalian menggunakan MOSFET rusak karena panas panas juga ditentukan beberapa hal kemungkinan ininya terlalu tinggi atau arusnya terlalu tinggi atau tegangan gate di bawah hampir separuh tegangan yang digunakan ini juga saya sekalian jadi mencoba kemampuan MOSFET sekalian saya mencoba kemampuan switching yang saya baru beli ini 30A sekalian saya mencoba oke saya rakit dahulu oke sudah pengatur suhunya saya menggunakan ini ini saya ceknya mengukur tegangan saja saya arusnya tidak saya ukur 123 ini anggap saja 10 Watt jadi kira-kira satu lampu 800 mAh oke saya coba nyalakan ingat tuh sekalian saya mencoba switching saya ini kita ukur dahulu tegangannya saya buat pas saya buat 12 ya sudah 12 kemudian suhunya benar sudah saya set 78 karena range-nya ada 2 derajat jadi pada suhu 80 alarm akan bunyi saja saya buat karena ini relay-nya 5A jadi kalau ini kita mempunyai kita ganti relay-nya 20A sudah aman jadi tujuannya pada saat suhu 80 derajat maka jalur diputus tapi karena ini hanya 5A saya buat percobaan saja dahulu karena akan saya tinggal oke untuk mencek ini bagus saya beri beban 2 hulu sudah mulai drop tidak begitu bagus saya tambah naik lagi tegangannya saya coba 3 dahulu rupanya memang bekerja switch-nya sempurna oke suhu sudah mulai naik saya biarkan dahulu jadi saya buat grafik saja saya coba 3 nanti 6 saya biarkan dahulu sampai suhu tidak naik lagi saya coba dahulu apakah suhu 40 derajat akan bunyi saya set dahulu saya ubah di 40 dahulu 39 saya diamkan save jadi suhu 41 ini akan bunyi ya benar bunyi saya ubah dahulu oke suhu masih naik saya diamkan dahulu oke bro setelah hampir 1 jam suhu sudah tidak nambah lagi bahkan turun tadi saya tambah bebana dahulu saya ganti dahulu bebana oke saya catat dahulu tadi 2,4 ampere suhunya 42 derajat ini saya buat 6 dahulu agar bisa dibuat grafik saya nyalakan kemudian saya diamkan lagi oke suhunya 59 ini kira-kira 4,8 ampere saya naikkan lagi saya diamkan oke bro sepertinya ini suhunya sudah naik cepat artinya modul 22 ampere ini kontinunya sekitar di 7 ampere kalian lihat sebentar lagi bunyi kalau dia 78 dan akan saya stop jadi continue nya sepertinya di 6 ampere sudah sangat cepat sekali dan ini satu-satunya cara agar maksimum harus ditambah kipas bro kok belum bunyi ini harusnya sudah bunyi 80 ya bunyi saya matikan dahulu saya stop jadi saya kirain jadi model ini maksimum kira-kira di 7 ampere walaupun sanggup 22 ampere maksimum paham ya bro dan switching ini bagus bro hangat saja tidak jadi tidak terasa sama sekali hangatnya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh